Yo guys, balik lagi dengan gue Fiority, Fiority Gaming Kali ini kita balik lagi di Seven Knight Jadi kali ini gue bakal membahas tentang update barunya Delon's Awakened, lo pasti udah pada tau Ini update-nya Tanggal 18, kalau gak salah Kamis itu, ini udah update Cuma gue baru bisa bikin videonya sekarang, baru sempet Terus, gue sebenernya mau Awakened, cuman berhubung gue kurang 400 lah, Buletin lah ya, 400, gue masih kurang 100 lagi, karena Awakened itu butuhnya Si Delon itu butuhnya 500 Kalo hero biasa kan 300 Terus kayak kelahan, kalau gak salah Atau Miho gitu, itu 400 Alicia juga kalau gak salah 400 Kalo special hero itu 400 Seven Knight, 500 Jadi gue masih kurang 100 lagi Dan kalaupun dari Daily, Daily Dungeon 15 gitu, yang hail Ya 9 atau 8 Hari lagi lah gue baru bisa Waken Kalo gue dapet Topaz banyak sih Mungkin gue beli aja sekalian Karena gue biasa Topaz gue gak pake, jadi gue pake Beli buat Awakened Shark Ngelag banget Karena berhubung gue Sebenernya sih gue cukupnya cukup Untuk apa Awakened Sharknya sebenernya gue cukup Cuman masalahnya gue kebanyakan Awakened Kayak Yuri Ruri Sen Evan Evan Terus Apalagi Karin Hellenia Elysia Itu gue Waken Terus kelahan Apa kalau gak salah Gue belum Belum kelahan Pokoknya intinya gue kebanyakan Awakened Jadi saat gue abis Yang event pun Cuman Dua Kalau gak salah gue ambil Evan sama apa gitu Yang Awakened waktu itu Kan dapet tuh event ada Sebelumnya tuh Yang dapet Apa Free Awakened Hero gitu Oh gue ambil Nia Gue ambil Nia No Awakened Buat GB Jadi Makanya gue kurang Delon sendiri gue gedein Gue gedein Dari awal gue main pertama Seven Knight Pertama kali gue dapet Hero Seven Knight Yang kalau gak salah Kalau baru bikin ID tuh 7 hari lo login Dapet Seven Knight 1 Kalau gak salah kan Itu gue dapet Delon Dan sejak itu gue gedein terus Walaupun akhirnya gue jarang pake sekarang Gue lebih pake Karma Kyle gitu kan Tapi gue akuin Delon tuh sebenernya sakit Sebenernya Cuman sayangnya memang Di jaman sekarang yang serba Void Shield yang Attack 5 kali Baru bisa di hit Attack 10 kali Baru bisa di hit Attack 12 kali Karin yang baru bisa di hit Delon gak punya rasa Karena Dia cuman 1 hit Walaupun ada efek talentnya Bisa di counter gampang Dengan Elysia Atau pake spike Terus juga skill yang ini 1 hit Walaupun sakit banget Dia ada piercing sama ignore defnya Cuman dia cuman 1 target Walaupun memang 3 kali Ini kan buat ngilangin Void Shield juga oke Cuman 1 target Sedangkan Yang pake Void Shield Bisa 1 party Semua pake Void Shield Makanya Delon itu tumpul sekarang Sebenernya kalo belum awaken Danya kayak yang bilang gembel Delon gembel Terus juga Pasifnya sendiri sebenernya asik Immune damage 4 kali Lumayan lah ya 4 kali Walaupun gak 12 kali karin Over juga sih Terus juga Damagenya nambahin Semua party 50% damage Kayak karma kurang lebih Tapi gak stack ya Jadi kalo lu pake karma Pasifnya Delon gak aktif Kalaupun Delonnya aktif Karma nya gak aktif Pasifnya yang nambah 50% juga Karma juga punya tuh Terus Ngurangin cooldown skillnya 7% Setiap hit biasa Basic attack Ya basic biasa Delon kan memang gede ASPD nya gede Terus juga Recommend nya memang Recommend kan attack speed Sama counter Jadi counternya juga Kenceng Hit biasanya juga kenceng Jadi Oke lah Delon gue akuiin Terus juga Karena dia awaken kan sekarang Ada kostum barunya lagi Delon Gue sih Recommend beli Kalo memang lu mau gedein Delon Karena efeknya itu 2 kali lipat Lebih giri daripada kostum biasa Lo lihat sendiri Darahnya 200 Damagenya 40 Deathnya 20 Sedangkan kostum biasa Darahnya 10 Attacknya 20 Deathnya 10 2 kali lipat kan Tapi gue gak beli Karena gue punya Eternal Guardian Kostum Yang event waktu itu Cuman Seminggu apa Sebulan gitu Terus abis itu Udah gak ada lagi Dan harganya juga memang Waktu itu mahal sih Di atas kostum Normalnya gitu Tapi gak sia-sia Karena dia Lebih enaknya lagi Kostumnya bisa dipake Tanpa awaken kan Sedangkan kostum yang baru ini Lu harus awaken dulu Baru lu bisa pake kostumnya Jadi kalo Delon Lu gak awaken Walaupun lu beli ini kostum Gak bisa dipake Jadi Bedanya disitu doang Gue untung udah beli Jadi gue gak perlu beli Laganya juga gue lebih Lebih keren yang Apa Eternal Guardian ini sih Dibanding yang shadow apa itu kan Oke Terus Kita langsung Lihat aja skill awaken nya Karena gue gak punya Gue gak kodex 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 Mana kodex Oke ini kodex Special hero Bagian bawah Seven Knight Nih Satu doang Dibadu Delon sendiri Annihilation Knight Pasifnya dulu Kita bahas dari pasif Dari kiri ke kanan Dari kiri deh Awakenednya dulu Yang Wow Jadi Awakenednya Grip of Annihilation Awakened skill Attack 3 musuh Setiap basic attack Terus immune damage 5 kali Critical hit Setiap basic attack Jadi basic attack nya 3 target 3 target Itu pun pasti Critical damage Tapi gak pasti Ini ya Dia gak Penetration Jadi gak piercing Jadi cuman Hit biasa 3 musuh Critical pasti Kalau gak ada Void shield Cokok Void shield Pasti jenis 0 kan Terus immune damage 5 kali Jadi Tapi enaknya Disini dia belum Dinerf Kalau di Korea Kalau gak salah Itu dinerf Jadi kalau Delon Awakened Darahnya jadi 1 Kalau gak salah Tapi disini Enggak Gue liat Gue deketemu di arena Itu Delon gak jadi 1 Darahnya Awakened Darah tetap full Kalau memang Demosi full darahnya Jadi Enak Yang Kemudian Reaper judgment nya Biasa kan silent doang Al Al musuh Silent Dia Damage nya sama 90% Kalau gak salah Cooldown nya juga sama Cepet 1 target atau lebih Punya Kesempatan untuk Nambahin damage 20% Dari target Max HP Dari Maximal darah Target Silence Jadi Kurang lebih sama Kurang lebih sama Cuma kelebihannya dia punya Kemungkinan untuk Ningkatin damage Jadi kurang lebih Kayak skillnya Si Gue lupa nama hero nya Siapa tuh Yang magic Kelompat lompat tuh Ming 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 Ya Ming Ming Kurang lebih kayak skillnya Ming Ming Yang Lompat lompat Bunga itu Dia Kurang lebih kayak gitu Jadi Punya kemungkinan untuk Ningkatin damage Sesuai dengan darah musuhnya Target HP Soalnya kan Ya lumayan sakit lah Jadi kurang lebih Memang dia tingkatin damage nya aja sih Efeknya Apanya semuanya sama Kayak skill Dalam sebelum awaken Cuma bedanya Damagenya dia tingkatin Terus Yang deadly strike nya Pasti Damagenya 200% Ini naik Kalau gak salah Yang itu cuma 100% Apa 150% Yang non awaken Tadi gue lupa ingat Cuma yang awaken nya 200% 3 kali attack Satu musuh 3 kali Ya sama Critical hit Dan piercing Bedanya ini Critical hit sama piercing Kalau Sebelumnya Bukan critical hit Tapi piercing Piercing dan Ignore defense Dia ubah Ignore defense nya Jadi crit Kemungkinan sih Makin sakit Karena damage nya Gede dan critical Kurang yakin juga sih Tapi Pasti lebih sakit lah Masa ya malah Awaken jadi makin cupu kan Gue rasa sih Memang sakit Karena inflict damage nya Sendiri Ditingkatin Sama dia jadi crit hit Crit hit itu bisa double damage Kalau gue pikir-pikir Tergantung lu juga sih Crit hit damage nya Berapa Kalau gue kan pakai Kaya crit damage increase Gitu kan mungkin jadi Lebih sakit Pasif nya Increase damage Of all allies 50% Sama Kurang lebih sama Kayak pas Non awaken 50% juga Immune all damage 5 kali Sama lah ya Yang kalau Non awaken kan 4 4 kali Dia jadi 5 kali Lumayan lah bonus 1 Jadi kita ngumpulin Sampai 500 Sartu bonus 1 doang Ya tapi lumayan lah Daripada gak ada Jadi lebih Ditambah lagi Kalau lu udah Immune damage 5 kali Terus begitu Immune damage lu lepas Lu awaken Ditambah lagi 5 kali lagi Jadi total bisa 10 kali 10 shield Total Delon punya Mamam dah tuh Puyung-puyung Lu ngekill nya Immune reflection damage Ini yang gue Oh reflection damage Jadi kalau lu ngehit modelnya Jeff Atau Neza Atau Evan Itu gak balikin Damage ke Delon Jadi Puyur langsung jebret Bener-bener full Damage ke Evan Misalkan ke Evan Tanpa ada return damage Jadi Delon gak perlu Takut Darahnya Istilahnya kayak bunuh diri kan Kalau kita ngehit Evan Kalian suka kayak bunuh diri Kita ngehit Evan Evan yang mati Kitanya mati Malah kadang-kadang Evan yang gak mati Kitanya mati Karena return damage kan Jadi semodel kayak Jeff lah Jadi Delon gak mempan Ini asik banget buat Counternya Evan nih Sekarang kan banyak tuh yang pake Evan Ditaruh depan gitu kan Buat ngeheal nya juga kan Karena awaken Evan kan ngeheal Bisa lu langsung kill Pake Delon ini Nice Akurasi rate Nah akurasi rate Buat lawan kelahan Akurasi rate increase Ya Akurasi rate discretion rate Buat lawan kelahan Jadi Delon ini Awakernya itu anti kelahan Sama anti Evan Atau anti tanker Atau anti Jeff juga gitu Hmm pedes Gue akuin pedes Gue gak sabar pengen awaken Cuman Gue harus tunggu Sekitar 9 hari lagi Atau 8 hari lagi Untuk Itu pun kalo gue bisa heal Kadang-kadang gue kelayangan Gue mendingan heart aja lah Sebenernya sih kuat Cuman suka males Jadi gue lebih mendingan heart juga Karena elemennya sama Bedanya cuman Shard nya doang kan Cuman intinya Gue pasti awaken deh loh Gue udah punya equipnya Udah punggu maxin Gue udah Jewel nya gue udah maxin Equipnya udah Kostumnya udah Tinggal shard nya doang nih Nice Gue juga udah transcend Sampai 4-6 Jadi nanti sampe sini aja dulu Oh iya Ada juga eventnya Kalo Agak ngelag Oke Kalo lu Cari deh lon Lu bisa Summon kelima Dari Event ini Jadi Ini kan sekali summon 250 rubi Jadi 5 kali summon 250 rubi Jadi total 1250 rubi Lu harus ngabisin 1250 rubi Untuk dapetin di launch 1 Di yang ini Tapi gue akuin memang worth it sih Kalo lu Yang hero kan Random dapetnya Memang sih hoki Kadang-kadang lu Kayak gue aja Buka hero gitu Kadang-kadang lu bisa dapetnya Alicia Atau Miho Atau Kyle Atau Karma Gitu-gitu kan Random Tapi kalo memang lu Incernya Delons Lu ikutin event ini Lu bukanya yang 5 kali summon Delons ini Cuman ini ada waktunya Jadi Kalo lu pikir Misalkan Rubi gue Gak akan cukup Gue ngumpulin Sampai 1200 rubi Sampai event ini berakhir Gue saranin Mendingin lu Belinya hero biasa Kalo memang butuh hero Tapi kalo lu pikir cukup Dan lu mau Delon Lu boleh coba Event ini Jadi lu summon 5 kali Dan gue gak tau ya Apakah ini Pasti 5 kali Summon Dapet Delon Tapi dalam prosesnya Lu bisa dapet Delon juga Atau Enggak Karena Bisa jadi Lu tetep bisa dapet Special Hero Jadi Lu buka 5 kali Yang summon Delon ini Lu incer Delonnya 1 Tapi Dalam 5 kali buka itu Lu bisa dapet 1 Delon 1 Spike Atau 1 Karma Atau 1 Kel Gue gak tau Chance nya Apakah pasti gede juga Atau Segede hero Kalo pas lagi Hot Bukan hot time sih Lagi event time Itu yang suka jam 11 Jam 10 gitu kan Cuman 2 jam 2 jam itu Tapi lu coba aja Cuman intinya Kalo memang lu incer Delon Gak rugi juga Karena Toh hero nya bisa buat Bahan-bahan Power up Dan kalaupun Memang dapet Gue gak tau ya Kalo hero spesial Kalo hero biasa sih Pasti dapet lah Model-model Kayak Bintang 4 Snipper Gitu-gitu Itu spesial Pasti dapet Atau Evan Gitu Atau Karin Tapi kalo spesial hero nya Gue gak tau Apakah bisa dapet juga Dari summon di Delon ini Atau enggak Cuman intinya Kalo lu summon 5 kali Lu dapet Delon 1 Kalo Gak summon 5 kali Gak dapet Sampai eventnya habis Jadi lu pikir-pikir juga Ruby lu cukup apa enggak Disitu juga harus penting Ini sih sama situ aja Gue udah bahas semua Tentang update-nya Delon update Terus ada Apa lagi ya Belakangan aja lah Cuman intinya hari ini Gue Ngebahas full Delon aja Awakened Gue akuin Kemungkinan sih Makin sakit Karena gue udah ketemu Delon di PvP Juga itu sakit banget Dan kalo bisa Sampai ke titik Max Kayak gue level 4-6 Dengan maksimal Equipment-nya Dengan maksimal transcend-nya Terus juga lu siapin Hero bintang 6-nya Untuk nanti ke plus 10-in Dari plus 5 Terus juga Lu siapin Gem Jewel-nya Kalo gue Jewel udah plus 5- semua Itu Delon Jadi Udah tinggal go aja Udah tinggal awaken Terus gue pake Gue coba di arena Cuman Untuk testing-nya mungkin nanti Kalo lu penasaran Lu bisa bilang ke gue Nanti begitu gue awaken Gue bisa bikin videonya lagi Untuk arena Kalo lu penasaran Terus Kalo ada minta saran lain Lu bisa tulis saya Di komen langsung Di video ini Kalo tentang 7night Kalo tentang video lain Lu bisa ke Channel gue Tab discussion Lu tulis saya disitu Semuanya bisa Insya Allah gue bikinin Gue mungkin agak lama Kalo gue agak sibuk lah intinya Intinya insya Allah gue bikinin Gue closer banyak request Gue belum bikin Sorry Sorry ya Yang nungguin closer Gue belum bikin Sorry Nanti insya Allah gue bikinin Intinya sih Sampai sini aja Thanks yang udah nonton Jangan lupa Yang udah subscribe Yang belum subscribe Klik dulu subscribe Terus setelah Tempul subscribe Jangan lupa Klik tanda belnya Klik centang Klik simpan Terus tinggalin like Supaya lu udah notifikasi Setiap gue upload video-video baru Tentinya sih sampai sini aja Thanks yang udah nonton Jangan lupa tinggal like-nya Comment di bawah Share videonya Subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video Semoga lagi di field gaming Bye Narao Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oh nge-like Gue mau nge-record pake hape Sebenernya gak pake pc Cuman Ngga bisa Sampai jumpa di video